Hai Assalamualaikum Selamat datang di Mama Miu Channel Perkenalkan nama saya Injela dan putri saya Miyuki Jadi kami adalah orang Indonesia yang sekarang sudah tinggal di Jepang hampir 7 tahun Untuk tinggal di Jepang bentuknya sebagai keluarga muslim banyak sekali tantangan dan juga sesuatu yang mengagetkan Jadi untuk video kali ini saya akan membahas apa sih tantangan terbesar tinggal di Jepang sebagai muslim muslimah Untuk yang pertama yaitu dari segi makanan Pasti makanan di Jepang berbeda dengan di Indonesia meskipun di Jepang terkenal akan seafoodnya seperti sushi, sashimi sabu-sabu tapi bukan berarti 100% itu bisa dimakan lho contohnya sushi dalam nasinya biasanya mereka mencampurkan vinegar mirin dimana mirin adalah salah satu turunan alkohol hammer yang dulu pernah digunakan untuk minuman yang memabukkan sehingga ketika menggunakan mirin yang non halal sushi itu tidak bisa dimakan apalagi ketika kita cocok susinya ke dalam soy sauce soy sauce pun ada yang mengandung alkohol jadi hati-hati ya kalau makan makanan Jepang terus dan seperti yang kita tahu saya meakin ketika hewan yang diperbolehkan untuk dimakan tetapi tidak disembeleh secara islami dalam arti menyebutkan nama Allah sebelum disembeleh maka hewan tersebut tidak halal contohnya ayam ayam KFC McDonald no no it's not halal karena disini mereka menggunakan daging lokal yang dimana karena penduduk disini bukan people of the book alias Kristen atau Jewish dan juga pasti tidak mereka tidak islam bukan muslim jadinya daging yang digunakan dalam KFC McDonald dan franchise yang sering kita temui di Indonesia tidak halal pusing kan ya mau ke Jepang tapi cari makanan kok susah nah itu dia apalagi tinggal disini lebih susah lagi tapi jangan khawatir nanti di video selanjutnya akan kita bahas sama-sama apa sih yang bisa kita makan di Jepang kemudian yang kedua yaitu dari segi pakaian pakaian memang bukan tantangan yang terbesar hanya saja ketika kita membeli pakaian untuk perempuan khususnya susah untuk mencari yang syari dalam arti tertutup kita beli rok aja yang panjang kebanyakan adalah 3 per 4 jadi butuh tantangan dan waktu effort usaha untuk menemukan pakaian yang sesuai secara syari ada toko online untuk muslimah tetapi juga tidak banyak pilihan namun bisa masih bisa untuk mencari pakaian kerja itu yang agak susah karena untuk mencari bawahan yang warna hitam yang panjang tidak transparan agak susah kalau untuk blouse t-shirt yang panjang banyak karena model untuk pekerja itu selalu yang panjang kebanyakan panjang terutama untuk wanita dan masih bisa ditolerir kemudian hijab hijab pasti tidak semuanya di Indonesia jangan udah pasti udah bisa membayangkan kemudian dari segi tempat ibadah yang ketiga kenapa karena misalnya kita mau ke disneyland di disneyland ada musolasi gak ada loh tapi di disneyland ada semacam guest room dimana bisa dibuat untuk sholat ketika kita sudah izin bilang untuk sholat jadinya kita mau gak mau harus berani nih disini untuk tanya boleh gak kita pinjam untuk sholat karena kalau gak boleh mereka akan membantu kita mengarahkan ke tempat mana yang boleh kita pakai untuk sholat tapi kadang pun ada tempat yang benar-benar oh maaf tidak bisa sama sekali jadi mau gak mau antara kita mengkodok sholat kalau misalnya kita bisa bukan kodok ya di jama misalnya kita safar jauh itu masih memungkinkan tapi kalau tidak kita harus keluar dari tempat itu mau gak mau jadinya kan kalau tidak dipersiapkan itu menjadi masalah yang sangat serius nah tadi poin tiga poin tadi itu poin umum untuk poin selanjutnya akan saya lanjutkan di video part 2 ya teman-teman terima kasih sudah menonton semoga terhibur assalamualaikum see you guys see you later selamat menikmati selamat menikmati